Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa puluhan pedagang pasar tradisional Bale Enda menjalani rapid test corona yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bandung. Pasar dipilih karena di lokasi tersebut masih terlihat warga berkerumun sehingga dikhawatirkan akan menjadi penyebab tersebarnya virus corona. Selain rapid test, petugas juga membagikan masker karena masih banyak pedagang yang tidak menggunakan masker saat berjualan. Puluhan pedagang pasar Bale Enda menjalani pemeriksaan rapid test virus corona yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bandung. Dipilihnya pasar karena merupakan salah satu tempat yang masih banyak orang berkegiatan ataupun berkerumun sehingga dikhawatirkan virus corona bisa menjebar di lokasi tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Popi Hovifah mengatakan rapid test bersifat sampling atau kepada beberapa pedagang saja. Rapid test ditujukan kepada 60 pedagang pasar. Petugas Puskesmas Bale Enda Henki Tornando mengungkapkan dari hasil sementara rapid test, semua pedagang yang sudah melakukan rapid test hasilnya negatif. Namun jika ada pedagang yang mendapati hasil rapid test reaktif, maka pihaknya akan melakukan swab test. Kami sebagai pemerintah menjalankan pelayanan utama kepada masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat untuk keyakuinan bahwa pemerintah serius di dalam menjalankan protokol kesehatan. Selain melakukan rapid test, petugas dari Dinas Kesehatan pun membagikan masker kepada para pedagang pasar Bale Enda, karena masih terlihat beberapa pedagang yang belum menggunakan masker saat bertransaksi. Kedepannya rapid test pun akan dilakukan di beberapa pasar tradisional lainnya yang berada di Kabupaten Bandung.